Pemirsa Industri Kecil dan Menengah menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia terbesar. Agar UMKM memiliki daya saing tinggi, diperlukan akses dana murah, proteksi dan pembinaan masyarakat yang berperan untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya alam menjadi andalam perekonomian Indonesia. Pemerintah mencatat industri besar dan sedang pada kuartal 2 tahun 2017 mengalami pertumbuhan 4% walaupun terjadi perlambatan jika dibanding periode tahun 2016. Pemerintah meyakini capaian positif sektor industri diprediksi akan bisa dicapai hingga akhir tahun 2017, diantaranya dengan mengadalkan beberapa sektor produktif seperti makanan dan minuman. Pasar global kan sedang mendapatkan headwind, jadi angin dari depan sehingga terjadi pelambatan. Namun kita masih melihat sepanjang tahun, karena industri kan tidak bisa dilihat kuartal per kuartal. Jadi kalau kita lihat kuartal pertama meningkat, kuartal kedua menurun, kita harapkan akan ada peningkatan lagi di kuartal ketiga ataupun keempat. Untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang memiliki daya saing tinggi, perlu adanya kebijakan tepat. Kebijakan itu antara lain akses dana murah, proteksi, dan pembinaan masyarakat yang berperan untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Dalam setiap kunjungannya ke berbagai wilayah di Indonesia, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo selalu menekankan perlu perhatian khusus untuk pengembangan sentra industri rakyat. Saya selalu menegaskan hal ini karena industri kecil tidak bisa dibiarkan bersaing dengan yang besar, pasti tenggelam. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang maju dengan keperpihakan kepada mereka sampai mereka siap baru mereka dilepas. Kepedulian HT terhadap perekonomian tanah air sebagai upaya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan visi dan misi Partai Perindo. Tim Liputan MNC Media melaporkan.